Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ketemu lagi di channel TM hobby project nah project kali ini lagi enggak project Tamiya ya lagi iseng-iseng main elektrok elektronik ya barang-barang elektro karena ini juga hobi juga sih saya main elektro walaupun enggak begitu ahli ya ya modal ilmu nyontek-nyontek dari yang lain nah ini kebetulan keman kan lihat video dari Mas Fani eventos ya kok jadi terinspirasi pengen coba bikin juga power supply rencananya ya cuma enggak tahu nih hasilnya nanti bagaimana dan ada inspirasi juga dari domain project domain project dan eventos yang jadi inspirasi saya jadi mau bikin project yang enggak tahu lah nanti jadi bagaimana power supply akal-akalan tetap kereaktif ya yang kiri biar kiri tetap aktif hahaha Oke sebelum kita melanjutkan video kita putar dulu intronya nah di video kali ini sebenarnya pengen coba ini nih motor ini buat damper style cuma belum sempat ke toko Tamiya gimana ya atau kita mau cek-cek kondisi minim 4WD yang ada kita langsung ke track aja nah ini dia track Super Mini yang ada di Indonesia mungkin paling kecil ya kecil banget ini cuma ukuran berapa senti ini enggak ada satu meter sekitar ya sekitar 90 atau saya satu meter mungkin atau kurang dikit panjangnya untuk lebarnya sekitar live 50 cm ini semua saya bikin buat dari barang bekas ya cuma iseng-iseng aja namanya juga kereaktif biar kiri tetap aktif ini ini parah nih bahan dasarnya itu antara tripek dan pipa-pipa paralon PVC ya ini buat teman-teman yang udah nonton di video sebelumnya itu ada proses pembuatannya dan ini rencananya mau saya perpanjang ini saya adalah bahan pipa paralon ini udah dipres dan saya potong rata jadi tinggi 5 cm kali siap diproses sih cuma waktunya masih belum sempet nih ya temu perpanjangan jalur untuk biaya pembuatan itu lumayan murah banget karena semua barangnya nggak ada yang beli semua barang bekas semua modal paku ripet sama lem lem tembak ya tolem bakar untuk proses pembuatannya saya jelaskan lagi sedikit terutama di bagian yang terbilang susah walaupun sebenarnya bisa lebih mudah kenapa saya bilang mudah karena kita bisa beli langsung lambaran PVC dan mau dipotong cuma kalau ini kan barang bekas ya dan alat-alat kebetulan saya ada jadi ya enggak papalah susah sedikit penting gratis hehehe untuk membuat sebatang pipa menjadi lurus pertama kita potong lalu kita panaskan untuk memanaskan sendiri saya sudah mencoba tiga metode dengan pembakaran last seperti ini lalu dicoba pakai hot gun dan terakhir pakai kompor ya justru paling enak pakai kompor sebenarnya guys setelah pipa melunak atau bahan yang mulai lemes ya langsung saya press menggunakan ini saya pakai akrilik tebal atau bisa juga pakai keramik setelah permukaan rata atau flat lanjut bagian pinggirnya yang kita ratakan saya menggunakan cutter yang bisa dipakai untuk motong akrilik lanjut kita patahkan bagian lebihan atau yang tidak rata ini selanjutnya kita bersihkan bagian sisa-sisa potongan ini dengan amplas oke ini dia lembaran PVC nya sudah jadi tinggal kita bentuk sesuai pola yang kita inginkan nah begitulah info singkat tentang pembuatan pipa menjadi sebuah lembaran PVC yang saya buat untuk membuat track kira-kira begitu caranya untuk video lengkapnya bisa ditonton lagi video lama saya itu ada nah sekarang kita mau coba tes aja ya manasin mesin kita masani eh kita manasin eh kit-kit yang lama nggak dipakai nih karena saya jarang-jarang main ke toko Tamiya sih Nah untuk broken gigan Daxing ini yang sudah saya pakai dinamo atau miktun kayaknya sering banget ya ditas di track ini ya di video-video sebelumnya kita sekarang coba ke set demper mungkin ya kira-kira bisa nggak ya buat di track super mini eh tapi sebelumnya apa SCB dan STP dulu ya mm-hmm 2000 years later hai 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 Oke kita coba iravante STB dulu ini kemarin setelah test run sempet atau agak berisik ya gearingnya padahal sebelumnya diservis hai 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 oke kita coba tes baterainya memang belum dikas dari terakhir main itu track mini ini ya seperti ini tampilannya lumayan kalau buat hiburan anak-anak ya ini juga biasa buat tempat main ponakan juga yang suka datang ke sini jadi serta menikmati aja permainan Oke yang berikutnya kita coba tes run STP m asasis dengan dengan dinamo Torquitun kita coba tes run uh sedikit memberontak tracknya agak goyang jadi ditahan lumayan kenceng juga di track mini nih tapi masih sih karena nggak dariin tangan ya mungkin next kedepannya mau diperlebar lagi terpanjang jalurnya cuma saya masih cari inspirasi untuk ke desain tracknya layoutnya ya tunggu aja di video-video berikutnya nanti gitu lumayan lebih halus suaranya dibanding air tadi yang air suaranya agak kasar ya enggak tahu kenapa nah bagaimana dengan set demper bisa nggak ya cukup ya enggak dengan track mini nih apa kita coba dengan Ordes hahaha kayaknya terlalu berlebihan Oke sekarang kita coba yang set demper masih pakai dinamo yang kemarin ya terakhir pakai orang stone kalau ini sudah suaranya suaranya ales banget beda sama dua kit yang sebelumnya di STB dan STP ya tetes run ini justru lebih lambat kayaknya sih ada yang gesek deh mungkin di track coba kita cek dulu Oh iya iya ini dia bagian HG nya ini nabrak dinding ya jadi makanya tadi agak pelan justru rollernya enggak nempel nani roller enggak muter nah jadi pas ini agak gesrek ya di sini gantung ya sama ini juga rawan nih rawan kepentok nih Oh ternyata bagian ini kena juga nih jadi HG nya banyak yang nempel ke gesrek ya lagi belakang HG sayap ini kepentok di track berarti tracknya kurang lebar nih mungkin perlu sedikit berarti modifikasi lagi ya oke 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 setelah dicoba tadi dengan kit STB STP dan setemper nyata ada kendala di setemper ya terutama bagian akar ini kepentok semua apa HG nya ya HG carbon stay nya nabrak yang set stay juga kena jadi depan doang si aman ya mungkin kalau buat track ini saya nggak bisa pakai kaulat begini mungkin bisa pakai stick aja ya kalau setikan kita masangnya di ujung jadi enggak resiko mentok mungkin ya jadi kalau buat STB si asik-asik aja atau mungkin memang kemiringan saya emang gak standar namanya juga saya cuma bikin ini aja enggak dulu ngemalnya pakai broken giza oleh pakai STB jadi emang nggak ngemal pakai setemper ternyata ada minusnya oke ya tapi buat main-main untuk hiburan keponakan atau anaknya teman-teman yang suka main ke rumah lumayanlah buat hiburan anak-anak ya kalau mau ditiru boleh atau mau coba main kesini silahkan tapi lebih asik menutup ketamnya ya tentunya guys oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat videonya untuk upgrade layout track atau nanti ada proyek-proyek yang pengen saya bikin ya eksperimen akal-akalan si miskin tetep kereaktif walau kere tetep aktif sampai jumpa lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati